Intro Pemerintah kolonial Belanda Membangun Kebun Raya Bogor tahun 1817 Tujuan utamanya untuk penelitian dan pengembangan pertanian Jawatan inilah yang menjadi cikal bakal Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Yang populer disebut Badan Litbang Pertanian Yang resminya berdiri pada tahun 1974 Berdasarkan keputusan Presiden No. 44 dan 45 Di bawah Departemen Pertanian saat itu Fungsi dan peran utama lembaga ini Sebagai penyelenggara kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian Tantangan Badan Litbang Pertanian adalah Bagaimana menciptakan inovasi pertanian dengan karakter Indonesia Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara tropikal di dunia Dan satu-satunya yang berbentuk kebuluan Oleh karena itu penelitian pertanian harus melihat kondisi karakteristik Indonesia Badan Litbang Pertanian telah menghasilkan berbagai inovasi teknologi Untuk membangun pertanian dengan karakter Indonesia Sesungguhnya tugas Litbang cukup diberikan dengan dua saja Yang pertama adalah penciptaan paritas unggul untuk semua komoditas prioritas Yang kedua adalah penciptaan inovasi teknologi pendukungnya Yang kedua ini mencakup pengelolaan lahan Kemudian juga budidaya, pasca panen dan juga pemasaran hasil-hasil Litbang Pertanian Kementerian Pertanian pada rentang waktu 2010 sampai dengan tahun 2014 Telah mencanangkan sistem pertanian industri unggul berkelanjutan Berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan Nilai tambah ekspor dan meningkatkan kesejahteraan petani Ini tentu saja menjadi tantangan yang tidak ringan bagi Badan Litbang Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Sesuai dengan visi misinya Melakukan regulasi organisasi Kediri atas sekretariat Empat pusat penelitian pertanian dan pengembangan komoditas Tujuh balai besar penelitian dan pengembangan Lima belas balai penelitian Satu balai pengelola alih teknologi pertanian Tiga pusat balai pengkajian teknologi pertanian Dua loka pengkajian teknologi pertanian Dan tiga loka penelitian Selain itu juga Masih membina pusat sosial ekonomi dan kebijakan pertanian Atau PSUKP Dan pusat perpustakaan dan penyebaran teknologi pertanian Atau pustaka Yang secara organisasi berada di bawah Kementerian Pertanian Dan pembinaannya berada di bawah Badan Litbang Pertanian Badan Perlitian dan Pengembangan Pertanian Badan Perlitian dan Pengembangan Pertanian peneliti yang tersebar di seluruh Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian terdiri dari 65 unit kerja dan unit pelaksana teknis yang tugasnya ada dua. Pertama, adalah melakukan penelitian upstream atau penelitian yang lebih pada scientific evidence. Kedua, balai pengkajian teknologi yang berada di setiap provinsi yang bertugas melakukan penelitian adaptif di daerah masing-masing. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan prioritas utama Badan Litbang Pertanian selain terhadap peneliti, pembinaan dan pengembangan tenaga dilakukan pula pada tenaga penunjang baik peningkatan pengetahuan dan keterampilan maupun pembinaan moral dan disiplin. Jumlah SDM Badan Litbang Pertanian per September 2013 sebanyak 7.643 orang di mana 36,11 persen adalah tenaga fungsional termasuk peneliti non-kelas dan fungsional non-peneliti. Sedangkan tenaga administrasi 63,89 persen tingkat pendidikan mereka 4.145 orang di bawah strata S1 sedangkan 3.498 orang berpendidikan dari tingkat sarjana sampai dengan doktoral atau S3. Badan Litbang Pertanian harus mampu memberikan jaminan mutu terhadap hasil penelitiannya dan mendapatkan pengakuan secara nasional dan internasional melalui proses akreditasi atau sertifikasi sehingga diakui berkelas dunia. Jumlah laboratorium pengujian di Balai Besar dan loka penelitian di Badan Litbang Pertanian pada tahun 2013 sebanyak 165. 29 laboratorium telah terakreditasi dan akan terus ditingkatkan. Selain laboratorium dan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Litbang Pertanian juga didukung oleh 119 kebun percobaan seluas 4.614,28 hektare tersebar di 43 UPT dan digunakan untuk penelitian dan pengkajian konservasi eksitu sumber daya genetik produksi peni sumber dan show window inovasi teknologi. Sampai tahun 2014 Badan Litbang Pertanian mampu menghasilkan tidak kurang dari 400 teknologi inovasi pertanian dan diantaranya mampu menjadi unggulan yang fenomenal seperti misalnya dalam program peningkatan produksi beras nasional atau P2BN melalui pengadaan bibit padi unggul baru yang berumur pendek yang telah diterapkan secara luas mencapai sekitar 90% luas pertanaman padi di Indonesia dan teknologi produksi spesifik lokasi. 400 teknologi inovatif pertanian mencakup berbagai bidang yaitu mencakup inovasi teknologi yang terkait dengan sumber daya lahan, air, agroklimat, juga peta-peta yang diperlukan dalam penelitian, kualitas-kualitas unggul mulai dari kualitas-kualitas tanaman bangan, tanaman perkebunan, tanaman horticultura, serta peternakan. juga ada hasil penelitian yang terkait dengan bioteknologi, kemudian pasca panen, alat mesin pertanian, dan juga kebijakan sosial ekonomi pertanian. Beberapa program unggulan badanit bank pertanian yang fenomenal diperkenalkan kepada masyarakat melalui System Dissemination Multichannel atau SDFC. Beberapa program unggulan sesuai dengan indikator kinerja utama Kementerian Pertanian bahwa badanit bank pertanian menunjang pembangunan pertanian dalam penyediaan valitas unggul berdaya saing seperti Padi Valitas Jiherang Valitas ini merupakan produk riset badanit bank pertanian paling legendaris sejak ini. Sejak pertama kali dilepas tahun 2000 valitas ini masih mendominasi areal pertanaman padi di sejumlah sentra produksi padi. Return on Investment diperkirakan mencapai Rp67,5 milion. Bio Etanol dari Sorghum Sorghum mempunyai prospek cerah di masa depan untuk dikembangkan sebagai bahan produksi etanol. Batang Sorghum manis bagase atau hasil perasaan nira dan bijinya dapat diolah menjadi etanol setelah melalui proses ekstraksi. Produksi etanol tinggi persatuan luas dari nira batang Sorghum manis selain dipengaruhi oleh kadar etanol per kilogram batang juga banyak ditentukan oleh produksi biomas batang masing-masing paritas. Kemiri Sunan harapan baru bahan bakar nabati Berdasarkan penelitian badan litbang pertanian biji Kemiri Sunan adalah penghasil bahan bakar nabati dengan kualitas terbaik dibanding tanaman lain termasuk kelapa sawit dan jarak. Indo Jarwo Transplanter dan Indo Combined Harpester Kedua Alsintan ini dirancang oleh anak negeri dan sudah menyesuaikan dengan kondisi lahan sawah di Indonesia Dengan Indo Jarwo maka dapat dilaksanakan penghematan tenaga kerja dari 1 hektare banding 50 orang menjadi 1 hektare banding 3 orang saja Mendingian pula dengan Indo Combined Harpester susut panen dapat ditekan hingga 2 persen Dengan inovasi yang telah dihasilkan badan litbang pertanian telah memberikan bukti nyata bahwa Indonesia sebagai negara agraris industrial modern yang menjunjung tinggi sumber daya dan kearifan lokal demi kemakmuran bangsa serta mengayomi dunia dengan menjaga kelestarian alamnya yang merupakan salah satu paru-paru dunia Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.